Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini, Ayo Tennis akan mereview salah satu racket yang aku pakai. Ini adalah racket yang sering aku pakai buat tenis, yaitu Babolat Aero Pro Drive GT. Ini adalah keluaran tahun 2013, penasaran? Yuk kita review yuk untuk racket ini. Oke teman-teman, untuk racket ini ya, Aero Pro Drive, mungkin akan ada 4 segmen ya. Pertama adalah tentang spesifikasinya, jadi nanti saya akan menjelaskan spesifikasi dari racket ini. Yang kedua adalah teknologi yang dipakai, jadi dia teknologinya apa aja nih gitu ya. Terus yang ketiga adalah nanti saya sebagai user atau pengguna akan memberikan nilai. Dan nilai ini nggak hanya semata-mata dari saya, tapi dari berbagai sumber ya. Yang selanjutnya terakhir adalah kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Oke teman-teman, itu adalah nanti yang akan kita bahas untuk review ini, Babolat Aero Pro Drive GT keluaran 2013. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya untuk racket ini, speknya. Yang pertama adalah spesifikasi, teman-teman bisa mengecek spesifikasinya itu bisa di internet. Ataupun kalau kalian punya racketnya, kalian bisa melihatnya di leher racketnya, di bagian dalam seperti ini. Ini ada tulisan-tulisannya kecil-kecil ini, kalian bisa perhatikan ya. Akan saya bacakan ya. Pertama adalah engineered in France, jadi ini di desain, itu di Prancis kayak gitu. Terus untuk di bawahnya ada weight atau berat itu 300 gram. Jadi ini adalah racket dengan berat 300 gram. Untuk varian ini, ada berat dari 260 sampai 320 gram ya. Jadi kalau kalian kuat gitu untuk memegang racket yang berat, kalian bisa mengambil di 300 sampai 320. Tapi kalau memang kalian butuh yang lebih ringan, itu bisa yang di bawah 300, bisa sampai 260an gram kayak gitu. Itu adalah beratnya, jadi beratnya sekitar segitu. Terus selanjutnya adalah balance atau keseimbangan. Itu di 320 mm garis miring min 7 point. Jadi min 7 point itu artinya adalah racket ini itu seimbang. Jadi antara kepala racket sama ininya yang dipegang ini, dia seimbang. Jadi bisa kita cek dengan ini ya. Kalian masukkan jari ke sela-sela lehernya ini. Nah ini kalau seperti ini berarti dia berimbang antara kepala sama gagangnya ya gitu. Nah kelebihannya untuk yang racket yang imbang seperti ini, itu adalah powernya bagus ya. Jadi powernya bagus sama kontrolnya juga bagus. Jadi berimbang gitu. Jadi kalau teman-teman menemui racket yang berat di kepala kayak gitu ya. Itu kadang bagusnya di power, kalau beratnya di yang gagangnya itu bagusnya di kontrolnya kayak gitu biasanya. Oke itu adalah untuk, untuk apa namanya weight atau berat ya. Dan juga balance kayak gitu. Selanjutnya adalah head size atau lingkar kepala itu adalah 100 square inch. Ini berada di ini ya, mid plus berarti. Kalau yang mid itu kan di bawah 100, yang oversize itu kan di atas 100. Jadi ini di tengah-tengah yang mid plus. Dan ini imbang juga kayak gitu ya. Powernya bagus juga kontrolnya bagus kayak gitu. Berimbang pokoknya racketnya. Oke selanjutnya adalah 16 mind garis miring 19 cross. Nah 16 mind itu berarti, apa namanya. Disininya ada 16 ya, mindnya. Terus crossnya ini ada 19 kayak gitu. Jadi ini termasuk yang open string. Open string itu adalah, dimana dia untuk kotak-kotaknya ini lebih, lebih, apa ya. Lebih lebar sedikit. Dan biasanya bagus untuk spin gitu ya. Kalau bagus untuk spin berarti, kalau yang 18x20 biasanya ya. Yang selain 16x19, itu disininya lebih rapat. Itu biasanya untuk lebih bagus ke kontrol kayak gitu. Jadi kalau yang ini bagus ke spin. Jadi teman-teman kalau pakai racket ini mau nyepin gitu, udah cukup bagus gitu loh. Nah ini adalah yang spek dari yang sisi sini ya. Terus selanjutnya adalah sisi sini. For optimal performance use, untuk performa yang maksimal itu silahkan digunakan. Pertama adalah Grip Syntech Pro, dengan string atau senar itu adalah babolat RPM Blast. Kayak gitu. Jadi kalau mau maksimal, silahkan digunakan dengan tadi rekomendasi dari babolat. Nah ini adalah untuk optimalnya. Lalu tensi yang direkomendasikan itu adalah 25 garis miring 28 kg. Atau 2 kg gitu ya. Atau kalau teman-teman pakainya LBS itu 55 sampai 62. Jadi kalau teman-teman pakai yang mesin ya, yang lebih akurat itu silahkan pakai 55 itu sudah cukup kenceng. Sudah cukup kenceng banget loh. Sampai maksimalnya 62. Biasanya kalau racket-racket seperti ini jangan sampai dimaksimalin. Karena kalau pakai mesin, kalau pakai yang digital itu kalau dimaksimalin terlalu kaku jadinya. Jadi pakailah yang tensi paling bawah misalnya 55 kayak itu sudah cukup bagus ya. Terus ini adalah racket made in China. Ada tulisannya di sini. Jadi ini adalah buatan China tapi di desain atau di apa namanya engineer itu di France kayak gitu. Nah itu adalah spesifikasi dari racket ini. Dan teman-teman cukup bisa mencari ya di internet bahwa racket ini itu cukup lentur kayak gitu. Jadi untuk pukulan-pukulan spin ini bagus gitu ya. Itu adalah dari sisi spek ya teman-teman ya. Silahkan kalau nanti nyari yang sesuai spek, yang sesuai keinginan kalian itu bisa kayak gitu. Oke selanjutnya kita bahas ini ya. Setelah spek atau spesifikasi kita akan membahas masalah teknologi yang digunakan di racket ini kayak gitu. Teman-teman bisa memperhatikan biasanya di sebuah racket itu di samping-sampingnya itu ada tulisan-tulisannya ya ataupun di leher ataupun di mananya. Nah kalian perhatikan pertama adalah ada ini ada kata-kata Aero Pro Drive gitu. Nah ini adalah salah satu teknologi dari Babolat ya. Itu adalah Aero. Aero itu dari kata aerodinamis ya. Jadi racket ini itu diklaim dia lebih aerodinamis. Jadi aerodinamis itu apa? Aerodinamis itu yang dimaksud adalah dia lebih bersahabat dengan angin kayak gitu ya. Jadi kalau saya baca kemarin di webnya itu untuk ayunannya itu karena dia aerodinamis gitu. Ketika diayun ini anginnya bisa lebih jalannya lebih lancar gitu ya. Itu untuk aerodinamisnya ini meningkatkan ayunan sekitar sampai 25% lebih cepat kayak gitu dari biasanya dari racket yang yang lain kayak gitu. Dari aeronya ya. Nah keuntungannya adalah ketika memukul seperti itu karena ayunannya lebih cepat nanti akan menciptakan putaran yang lebih tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah aeronya kayak gini. Jadi rangkanya disini itu dibuat aero seperti ini atau aerodinamis untuk lebih lebih bersahabat dengan angin. Jadi ayunannya lebih cepat gitu. Itu adalah teknologi yang pertama yaitu teknologi aeromodular ya. Terus yang selanjutnya ya itu adalah disini kalau teman-teman baca ya disini ada tulisannya woofer system. Ini ya ada tulisan woofer system. Nah woofer system ini adalah kalau kalian lihat ya disini ini adalah ketika kalian lihat di sampingnya ini itu ada kayak benjolan-benjolan gitu loh. Kayak bukit-bukit kecil kayak gini ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk apa namanya sebagai tahanan untuk senar ya. Dan ini karena dibuat seperti ini untuk teknologi woofer itu gunanya adalah untuk menahan lebih lama bola di senar. Kayak gitu. Jadi keuntungannya nanti kalau dibuat seperti ini dari babulat ya itu akan lebih pertama itu meningkatkan kekuatan. Jadi kekuatannya kalau teman-teman mukul yang tanpa seperti ini dan juga dibandingkan dengan yang pakai ini yang woofer system ini itu lebih lebih kuat lebih kencang yang pakai woofer system kayak gitu. Yang pertama itu yang kedua adalah woofer system ini adalah ketika dipukul ya itu bola itu sekitar 15% itu lebih lama di senar daripada yang biasanya. Jadi kalau lebih lama di senar itu untuk spinnya itu bisa lebih top spin bisa lebih putarannya lebih tinggi kayak gitu. Nah ini adalah woofer system yang coba kalian cek disini ada benjol-benjolannya ini nah itu adalah teknologi woofer system dari babulat kayak gitu. Itu adalah teknologi yang kedua lalu yang ketiga adalah disini teman-teman bisa melihat itu ada kortex ya ada tulisan kortex disini jadi untuk teknologi ini adalah dia sebagai peredam getaran yang tidak diperlukan kayak gitu. jadi kalau kita pas mukul bola gitu ya itu kan ada getaran ya dari getaran kesini ke arah tangan kita nah getaran-getaran yang gak perlu itu nanti akan disaring itu disini di woofer eh bukan di woofer di kortexnya disini ya jadi dia kesaring baru yang didapatkan itu yang feel-feel yang enak aja kayak gitu jadi yang apa namanya getaran yang tidak diperlukan itu kayak terdam disini kayak gitu ya jadi ini fungsinya adalah agar tangan kita itu gak gak rasanya untuk meningkatkan feel jadi gak gak apa ya gak bikin elbow lah kayak gitu jadi biar feel-nya yang didapat itu lebih nyaman kayak gitu ya teman-teman ya nah itu adalah beberapa teknologi yang dipakai di babulat ini ya di babulat aeropro drive GT 2013 nah silahkan teman-teman kalau mau pakai ini ya yang saya rasakan sendiri pertama adalah ayunannya itu ketika dipukul itu memang lebih lebih ini bolanya itu lebih bertenaga kayak gitu karena tadi dari woofernya gitu ya dan juga feel-nya untuk ketika saya megang terus mukul nah gitu juga lebih enak feel-nya nah itu yang saya rasakan terus untuk aero tadi teknologi aero yang dipakai itu memang untuk ketika saya mengayun untuk memukul dengan bola dengan raket ini itu bolanya lebih lebih pertama lebih kencang kedua adalah karena aero tadi ya jadi dia lebih top spinnya lebih tinggi jadi kalau teman-teman perhatikan dibandingkan dengan Wilson gitu ya yang spinnya itu top spinnya itu lebih lengkungannya lebih panjang gitu ya kalau yang bobolet ini kalau teman-teman mau nyoba ya itu dia untuk lengkungannya itu lebih tinggi jadi top spinnya lebih dapet gitu lah istilahnya lah kalau top spinnya lebih dapet biasanya untuk kemungkinan masuknya juga lebih tinggi kayak gitu ya teman-teman ya ini adalah raket yang cukup enak untuk dipakai kayak gitu kalau yang suka spin apalagi yang suka mainnya di baseline kayak gitu ya itu lebih nyaman untuk menggunakan raket ini karena dia powernya bagus ya lalu juga selain power itu adalah untuk spinnya itu bagus jadi sering masuknya kayak gitu nah itu adalah teknologi yang dipakai di babulat ini ya teman-teman ya yang lain silahkan teman-teman bisa ini apa namanya mencari kalau misalnya ada teknologi yang lain di babulat ini kayak gitu oke teman-teman tadi sudah kita bahas mengenai pertama adalah spesifikasi ya yang kedua yang kedua adalah teknologinya nah yang ketiga ini adalah penilaian untuk raket ini kayak gitu saya akan menilai menurut saya sendiri dan juga dikombinasikan dengan beberapa penilaian dari web-web misalnya tennis warehouse kayak gitu jadi pertama adalah mengenai masalah service ya selama saya memakai raket ini service yang saya apa namanya pakai itu biasanya bervariasi bisa service flat ya dan juga service slice dan juga twist kayak gitu kalau undersurf saya jarang nah untuk yang flat itu lumayan akurasinya tinggi ya jadi kalau pakai ini itu akurasi flatnya tinggi apalagi apalagi yang slice kalau slice sama apa namanya twist itu dia lebih lebih bolanya itu lebih putarannya lebih tinggi gitu loh kalau saya slice saya twist itu putarannya yang dihasilkan dari racket ini lebih tinggi jadi kemungkinan masuknya juga tinggi dan untuk service mungkin selama ini saya cukup puas ya jadi mungkin saya kasih nilai sekitar 85 kayak gitu jadi cukup bagus untuk flat cukup bagus juga untuk twist sama apa namanya service slice kayak gitu oke itu adalah dari sisi service ya terus selanjutnya untuk untuk pukulan yang spin yang forehand kayak gitu ya saya mau memberikan nilai yang tinggi untuk itu karena untuk racket ini memang dia dikhususkan untuk spin pukulan spin yang kencang kayak gitu jadi selama ini saya mainnya sering di baseline dan untuk dari baseline ke area area musuh gitu ya untuk pukulan spinnya bisa kencang dan juga bisa melengkung kayak gitu ya jadi lebih-lebih ke arah top spin gitu ya jadi ini lebih bagus jadi mau saya kasih nilai 90 untuk pukulan forehand kayak gitu terus selanjutnya adalah slice untuk slice-nya juga cukup nyaman digunakan untuk pukulan forehand slice backhand slice ataupun forehand slice kayak gitu ini cukup nyaman digunakan mungkin akan saya kasih nilai 85 untuk slice-nya gitu ya teman-teman ya terus nah ini yang terakhir adalah untuk volley biasanya untuk volley itu saya kurang feel-nya disini mungkin karena ininya terlalu terlalu agak berat sedikit ya karena 300 gram jadi saya untuk memanouver juga ininya terlalu tebal itu untuk manouver di volley saya masih kurang kayak gitu jadi mungkin saya kasih nilai sekitar 75 untuk volley kayak gitu ya walaupun tetap bisa digunakan untuk volley tapi feel-nya untuk volley itu masih kurang menurut saya kayak gitu ya teman-teman ya terus apalagi ya oh ya mungkin overhead untuk overhead juga enak banget ya apalagi overhead yang kalau mau pakai slice-nya jadi overhead sambil di slice kayak gitu kalau yang polos yang flat itu juga enak saya kasih nilai 80 untuk overhead seperti itu ya teman-teman ya itu adalah penilaian saya pribadi dan juga sambil melihat dari web tenis seperti itu oke yang terakhir ya teman-teman ya yang kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari racket ini ya langsung saja untuk kelebihannya menurut saya adalah teman-teman ini dibuat dari material GT atau graphic tungsten gitu ya nah yang saya rasakan adalah karena dia itu dibuat dari graphic tungsten itu awet banget pertama itu dari awal saya beli sampai sekarang itu sudah sekitar 7 tahun ya dan belum ada kerusakan yang signifikan dia gitu nah ini cukup awet dan bahannya itu kayak solid gitu loh dan dia gak gak ecek-ecek gitu lah bagus banget saya suka untuk desainnya juga kayak gitu ya kalau kalian lihat desainnya ini cukup bagus ya untuk kaironya ini V-nya ini yang di lehernya ini bagus terus kalau dilihat racket ini bagus lah gitu elegan gitu nah itu yang saya suka yang kedua adalah untuk masalah spin saya sangat suka untuk spinnya itu dia karakteristik dari racket ini itu adalah langkungannya yang tinggi kayak gitu jadi kalau kalian pakai racket ini babulat aero ini biasanya langkungannya akan lebih tinggi topspinnya lebih dapet gitu ya dan juga kekuatannya juga cukup kencang kayak gitu jadi kalau pakai yang kadang saya pakai itu adalah Wilson yang Wilson itu terkadang kekuatannya enggak sebesar ini ketika digunakan untuk memukul dibukul untuk memukul bola jadi kekuatannya besar terus topspinnya itu tinggi bisa lebih parabolik kayak gitu dan itu yang saya sukai kayak gitu terus untuk pukulan-pukulan yang overhead untuk service untuk apa namanya forehand itu semuanya enak nah itu adalah kelebihannya ya jadi awet terus looknya atau bentuknya itu bagus terus nyaman digunakan powernya besar seperti itu itu adalah kelebihannya ya untuk racket ini nah tapi juga ada kekurangannya ya pasti ya kalau yang saya rasakan jadi silahkan kalau teman-teman ada kekurangan juga silahkan bisa memberi komentar gitu ya yang saya rasakan untuk kekurangan dari racket ini adalah pertama itu ketika digunakan untuk bermanuver di volley itu dia masih kurang nyaman kayak gitu jadi mungkin untuk volley saya kurang bisa feelnya kurang bisa dapet ya untuk racket ini ya pertama itu terus kelemahan yang selanjutnya adalah ini ya karena ini terlalu tebal ya teman-teman ya menurut saya ini terlalu tebal jadi ketika melakukan slice atau melakukan pukulan-pukulan yang agak miring racketnya gitu dia sering kena frame kayak gitu itu adalah yang saya rasakan untuk apa namanya kekurangannya ya teman-teman ya nah itu adalah beberapa hal tentang racket ini yaitu babulat aero pro drive GT 2013 kayak gitu kalau teman-teman menginginkan racket ini ya setelah saya review ini akan saya taruh di keranjang kalian bisa melihatnya di bawah biasanya saya update di link link.id garajemiring atau slash ayotenis kayak gitu atau kalian bisa langsung buka di Shopee ataupun Tokopedia nya dari ayotenis jadi setelah saya review seperti ini biasanya racket yang saya review akan saya taruh di keranjang jadi silahkan kalau teman-teman mau membeli racket second dari ayotenis silahkan dan ini dijamin original yang saya bisa janjikan adalah racket dari ayotenis adalah original walaupun second dan masih bagus nanti akan saya sertakan misalnya kekurangannya apa misalnya disini lecet-lecetnya disini disini kayak gitu tapi overall untuk racket ini masih bagus jadi masih layak sangat-sangat layak untuk digunakan apalagi yang mau nyobain racket-racket dengan yang bisa untuk pukulan topspin kayak gitu oke itu teman-teman mungkin yang bisa kita bahas untuk hari ini terima kasih sudah melihat ayotenis saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa tadaa selamat menikmati